Hai Sobat Freaks Kali ini channel kita mau akan berganti tamat nih teman-teman Jadi belajar bersama Eros Karena kebetulan hobisnya itu banyak teman-teman Salah satunya ya ini sekarang ini Ini adalah segmen untuk desain Jadi bukan desain yang benar-benar pro ya Salah satu hobisnya itu mengubah satu tempat untuk menjadi lebih baik Seperti ini Ini kebetulan ada satu tempat yang mau dirubah Untuk digunakan menjadi tempat pusat kebukaran teman-teman Lokasinya itu dekat dengan Wisna Adlit Jadi kesempatan ini saya akan menunjukkan teman-teman Bagaimana sih cara mengubah satu tempat Dari tampilan yang awalnya menjadi tampilan yang berbeda Ikutin ya Ini ingat di Youtube Oke Ketika kita mengubah sesuatu itu harus diperhatikan benar-benar tempat yang mau kita rubah Seperti tempat ini yang berkendala itu adalah banyaknya pilar di tengah-tengah Seperti ini Kemudian yang perlu dilihat lagi berapa ornamen yang mengganggu itu baiknya ditutup nantinya Seperti teman-teman lihat di video sebelumnya itu kan ada tuh Kadangnya ini kan kosong melompong Kemudian yang perlu diingat lagi sebelum mengubah itu adalah lokasi Yang paling penting yaitu toilet atau kamar mandi Jadi kalau misalnya kita membuat suatu tempat itu tempat jasa servis seperti tempat pusat kebukaran Yang perlu dibutuhkan dipikirkan adalah toilet Serta Ruang ganti Nah untuk kondisi yang keli ini Toilet yang seperti teman-teman lihat di video sebelumnya itu Itu lokasi kan Toiletnya ada di dalam Nah ini sangat-sangat kurang layak untuk di jejikan toilet untuk konsumen Nah kemudian yang perlu dicari tahu lagi adalah jalur airnya Nah dimana titik jalur airnya Itu Oke sekarang kita mau bahas satu-satu nih teman-teman Bagaimana kita mengubahnya menjadi sesuai apa yang mau kita inginkan Sekarang Project satu itu kita membuat kamar mandi dulu toilet Pada video yang teman-teman lihat sebelumnya barusan Lantai yang sudah ada itu kan flat Bener-bener flat banget Jadi Gak mungkin kita rubah untuk menjadi satu toilet yang kita perlu gali dulu Karena itu makan waktu lama Nah solusi yang kita lakukan adalah Melakukan peningkatan lantai atau Meninggikan lantai Yang kemudian kita gunakan untuk jalur buang Oke Kedua Pilihannya untuk toilet Kita pilihnya apa Kloset duduk atau kloset jongkok Untuk Bangunan seperti ini yang dimodaran sekarang Itu baiknya kita gunakan adalah Kloset jongkok Karena harganya mungkin gak terlalu jauh beda dengan kloset Eh Yang kita gunakan adalah kloset duduk Karena harganya itu gak jauh berbeda dengan kloset jongkok Ya mungkin beberapa ratus Tapi Apa namanya Penampilannya akan sangat jauh berbeda teman-teman Yang kemudian kita perlu pikirkan adalah jalur buang Kita harus cari tahu dulu Jalur buang si toiletnya Seperti ini Karena itu sudah ada jalur buang yang lama Kloset yang lama itu kloset jongkok Nah nanti Jalur buang kloset yang baru itu Akan digabungkan dengan kesana Jadi itu nanti akan dibongkar dan dipasangkan dengan pipa yang baru Pipa yang baru ini Ini adalah Pipa jalur buang Ini adalah air kotor dari kamar mandi Dan itu adalah jalur air bersih Oke Nah sekarang Karena lantainya ini sudah keburu jadi seperti ini Bahkan kita harus naikkan ini dong Naikkan lantainya Nah Ini juga biasanya kita akan ketemu kendala teman-teman Ukuran besar pipa Buangan dari kloset Dari kloset atau buangan air kotor itu Itu akan sangat besar teman-teman Jadi kita perlu menaikkan level dari si kamar mandinya Makanya saya itu naikkan menggunakan hebel Bisa juga kita menggunakan puing-puing teman-teman Puing-puing bekas sorukan itu kita gunakan di sini Nah Yang saya gunakan ini adalah hebel dalam posisi berdiri Yang di sebelah sini Ini bisa lihat nih Ini adalah hebel berdiri Karena tinggi hebel itu adalah 20 cm Tapi yang jadi kelemahan Untuk pijakan yang paling nyaman Cuma bagi kita itu tidak lebih dari 17 cm Karena begitu lebih dari 17 cm Itu berasa akan sangat tinggi teman-teman Itulah kenapa saya membuat Satu lagi Satu level lagi di bawahnya Menggunakan hebel juga Jadi ini adalah hebel Kita lihat dari mundur Nah ini adalah hebel yang ditidurkan Itu tingginya adalah 7,5 cm Ditambah dengan acian dan keramik Mungkin jadinya sekitar 10 cm Sampai 11 cm Makanya jadi ada terkesan dua undakan Satu Dua Oke Permasalahan satu Sudah selesai Jalur buang sudah kita ketemukan Jalur buangan closet sudah kita ketemukan Kemudian jalur air kotor sudah kita Arahkan juga tetap sama ke sini Kemudian belok Dan ketemu itu Nah Jalur kotor Air kotor dari kamar mandi Air bersih juga sudah kita setting Oke Selanjutnya Ini yang perlu dibikirkan adalah Masalah air bersih Kalau kita menggunakan metode lama Menggunakan bug Itu akan membutuhkan memakan ruangan teman-teman Jadi disini saya menggunakan opsi Menggunakan shower Nah Ini yang saya akan menggunakan shower Tujuannya adalah untuk menghemat ruangan Jadi tidak perlu ada bug penampung lagi Ingat ya Kalau teman-teman menggunakan shower Berarti kita tidak menggunakan penampung Dan kalau tidak menggunakan penampung air Untuk closet seperti ini Itu membutuhkan jet shower Atau buat untuk pembersih Pembersih diri ya Karena Indonesia itu enggak Kebanyakan kita itu lebih ke arah Wet toilet Jadi benar-benar orang masih Masih menggunakan bersih begitu Menggunakan air Tidak menggunakan Tisyo aja Atau tidak menggunakan toilet kering Untuk di Indonesia kita masih menggunakan Toilet basah Yang menggunakan air Nah itu adalah Lubang untuk Si jet shower Oke Selanjutnya yang dipilih Itu ditentukan adalah Yang teman-teman harus perhatikan Lebar Pintu Lebar pintu Jangan sampai mentok dengan Si closet Eh closet duduk Jadi nanti lebar pintu Jangan sampai mentok dengan si closet Karena itu akan mengganggu kenyamanan Kemudian ruangan ini Tempat dari si Apa namanya Shower juga harus teman-teman pilih Itu Arahnya Jadi misalnya seperti ini Bentar Kenapa saya pilihnya ada di sebelah sini Di sebelah kiri dinding Karena Di sebelah ini adalah Salah satu toilet lagi untuk Toilet Ini adalah toilet Closet lelaki Jadi sebelah itu Nanti dipakai untuk toilet wanita Nah Saya pilih dinding ini Karena Semburan dari shower itu Tidak membasahi ke area Closet Tapi membasahinya adalah Samping sini Dan nanti arah buangan air Itu akan berbalik ke sana Ke ujung Ini dah teman-teman Oke Untuk area Kamar mandi ini Lanjutannya adalah Keramik Jadi untuk Penggunaan Ini sebenarnya kita bisa bilang Skubicle ya Tapi digunakan untuk sebagai toilet Menggunakan ini Kita harus cover lagi Dengan keramik Itu untuk memperindah Sihir ruangan Ini enggak harus yang mahal Jadi ini sebenarnya Ini adalah keramik KW3 yang saya pakai Jadi benar-benar Eh KW2 ini Jadi benar-benar murah Ukurannya juga berbeda-beda Maka kalau teman-teman lihat Pasti ada grafik Apa namanya Nat-natannya Agak berjaraknya beda-beda Tapi tetap masih bisa kelihatan manis Saya menggunakan dua warna Agar Sedikit berbeda Tampilannya Yang enggak monoton satu warna Oke Untuk disini Ini dulu bahasannya Jadi kita bahasannya Pada hari ini adalah toilet Nah kemudian Untuk kelanjutannya Adalah wastafel Seperti pada umumnya Perempuan pasti membutuhkan wastafel Jadi kalau misalnya teman-teman Membuat Satu tempat Publik Selalu diingat Untuk toilet Wanita Itu membutuhkan wastafel Yang agak besar Ini Ini ada nanti Area wastafel Oke Untuk episode satu ini Untuk segmen Desain episode satu ini Berakhir disini dulu Jadi pembahasan kita Masih di toilet Nanti buat teman-teman Yang mau nanya Silahkan Akan saya jawab di komentar Atau saya dukungan Videonya lagi Oke teman-teman Sampai jumpa